Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah operator seluler menyatakan tidak akan mematikan layanan data internet rumah sakit saat hari raya nyepi di Bali imbas wabah virus corona COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, kita tetap akan memberikan layanan di rumah sakit terutama di rumah sakit besar dan daerah, sehingga komunikasi dalam rangka menghadapi epidemi corona ini tetap bisa dilakukan, kata PLT Chief Technology Officer XL Aksiata, IGD Dharma Yusa lewat video streaming, Senin, 233. Selain rumah sakit, XL juga tetap menyediakan layanan data untuk kantor polisi dan kantor badan nasional penanggulangan bencana daerah, BNPBD, Bali. Tempat-tempat yang tidak dikecualikan pemerintah Bali akan dimatikan layanan internetnya mulai Rabu, 253, pukul 06.00 waktu Bali sampai Kamis, 263, pukul 06.00 waktu Bali, yang jelas dari tahun ke tahun kita sudah mendapat himbawan yang sama. Untuk hari raya nyepi selama 24 jam untuk menghormati umat yang nyepi di Bali, kita akan mematikan layanan internet mulai dari Rabu pagi jam 06.00 sampai Kamis pagi jam 06.00, pungkas gede. Lihat juga, 8 hoax baru corona, sampul tempo hingga Singapresiden Rusia senada dengan XL, Tri Indonesia juga tidak akan mematikan layanan data internet di rumah sakit serta institusi-institusi lainnya yang dianggap penting selama hari raya nyepi. Seperti tahun lalu, Kominfo meminta operator untuk mematikan semua layanan data kecuali di sekitar rumah sakit, polisi, dan institusi atau instalasi penting selama nyepi. Kami masih menunggu arahan dari Kominfo, kata Wakil Presiden Direktur H3I, Danny Bull dan Syah Saat dihubungi CNN Indonesia.com, Senin, 233. Sementara itu, Telkomsel mengatakan kebijakan penghentian sementara layanan data seperti di rumah sakit, bandara, dan kantor pemerintahan setempat tidak berlaku, kebijakan penghentian sementara layanan tidak berlaku untuk seluruh obyek, vital dan fasilitas umum yang telah teridentifikasi bersama Pemprov Bali, seperti rumah sakit, termasuk rumah sakit utama dan rujukan penanganan COVID-19, bandara, dan kantor pemerintahan setempat, kata Vice President Corporate Communications Telkomsel, Danny Abidin kepada CNN Indonesia.com, selasa 243. Lebih lanjut, Telkomsel bakal menghentikan sementara layanan data, internet, sosial media, dan IPTV selama satu hari mulai 25 Maret 2020 pukul 06.00 waktu Bali hingga 26 Maret 2020 pukul 06.00, selama kebijakan diberlakukan. Layanan voice dan SMS tetap beroperasi normal, pungkas deni, gambas, video CNN. Sebelumnya, pemerintah kota Denpasar akan membatasi jumlah umat yang mengikuti upacara ritual, Tawur Agung Kesanga, menjelang perayaan Nyepi. Pembatasan umat dilakukan sesuai dengan imbauan pemerintah untuk mengurangi penularan virus Corona SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Ritual Tawur Agung Kesanga merupakan bagian dari rangkaian perayaan Nyepi tahun Saka 1942 pada 25 Maret mendatang. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak bergerombol dan berbondong-bondong datang ke acara ritual Tawur Kesanga tersebut. Sebagai upaya penerapan pembatasan publik, kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Denpasar, Dewa Gede Rai Di Denpasar, Minggu, 223. Sementara itu, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 bertambah menjadi 579 orang pada Senin, 233. Korban yang meninggal pun meningkat menjadi 49 orang, dengan jumlah yang sembuh mencapai 30 pasien. Lihat juga, cegah Corona, upacara ritual Jelang Nyepi di Bali dibatasi, DIN.